Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di aneka elektronik apa kabar semuanya mudah-mudahan sehat selalu oke untuk kali ini kebetulan yaitu ada servisan ya bisa dilihat disini kerusakannya yaitu mesin last disini lampu power kedip-kedip disertai suara cetik-cetik gitu ya mungkin teman-teman bisa dengar suara dari relay kebetulan juga ada yang pernah menanyakan dengan problem atau kasus seperti ini ya dia hanya terdengar suara cetik-cetik gitu Nah itu dia bisa didengar diperhatikan di video sebelumnya juga udah pernah dibahas dengan lampu kedip-kedip cuman dia tidak disertai dengan cetik-cetik nah yang kali ini disertai ada ada suara dari relay dia hanya cetak-cetik saja nah disini jadi lah juga Nah setelah di coba lepas kipasnya ternyata hasilnya sama saja disini ya kalau di video sebelumnya itu karena kipas dia bermasalah atau shot atau yang jelas enggak beres untuk kipas tapi disini kipas sudah dilepas terus ternyata sama saja India lampu power kedip-kedip disertai suara cetik-cetik dari relay ini Hai nah ini dia langkah yang pertama dipastikan untuk tegakkan 300 volt udah sampai ke sini normal terus sudah sampai ke IC ini disini untuk bagian power supply disini menggunakan IC yaitu LNK626 disini ya untuk IC bagian power supply 24 voltnya untuk memastikan permasalahannya ada di regulator 24 voltnya atau power supply 24 voltnya atau memang dari outnya bebannya bisa juga atau mungkin dari memang dari tegangan input 300 voltnya bisa juga cek saja langsung untuk tegangan 300 voltnya apakah udah benar-benar bisa nyampe ke IC atau belum untuk memastikan permasalahannya dimana kita ukur disini ya di soket ini oke bisa dilihat ya disini terukur 300 volt normal ya enggak drop jadi permasalahannya ada di ini Hai blok kerangkaian atau blok power supply itu 24 voltnya bisa saja dari asinya yang bermasalah atau mungkin trafonya atau mungkin dari out outputnya disini ada yang shot entah seperti dioda atau mungkin Hai elko atau apa nanti kita coba cek satu persatu India ini untuk ke bagian belakangnya disini untuk guysinya sepertinya belum pernah diganti masih aslinya Hai coba kita ukur ya tegangan outnya ini yang soket ke kipas kita coba ukur dulu tegangannya keluar berapa volt Hai sini di soket kipas aja disini kayak bisa di lihat ya disini terukur hanya 10 volt sampai 15 volt disini yang artinya berarti nggak normal yang normalnya yaitu harus keluar 24 volt ya kita coba ganti saja dulu untuk isinya bisa saja dari isi yang bermasalah bisa juga nanti apabila setelah diganti isiko ternyata sama saja kemungkinan entah dari trafo atau bagian outnya yang bermasalah bisa juga atau mungkin disini ada resistor ada kapasitor Hai ini dia Oke kita coba ganti dulu ya untuk isinya hai 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 oke setelah dilumuri seperti ini kita kasih obeng apa-apa untuk mencongkelnya ya tapi pelan-pelan saja untuk obeng atau pinset atau apa untuk ini ngangkat isinya ya kita congkel pelan-pelan saja disini nah seperti ini saja karena kalau dicabut satu persatu dia malah lebih lama nah seperti ini saja kita panasih Hai nah sebelah sini juga Hai nah seperti ini saja nanti baru kita sedot solderannya untuk bekas kaki-kakinya media isinya yaitu LNK 626 nah ini dia nanti kita coba ganti apa memang isinya ini udah tak siapkan kebetulan ada yang masih normal untuk isinya yang tadi yang bekasnya Oke kita langsung saja kita sedot dulu ya untuk solderannya biar lebih mudah ter breakout-nya untuk pasang isinya Oke oke lalu kita pasang AC penggantinya ini dia AC penggantinya oke lalu kita solder kalau memang hasilnya tetap sama cetik-cetik disertai lampu power gedip-gedip berarti bukan dari AC-nya entah dari atau trafonya yang bermasalah atau mungkin ada entah resistor atau apa di sekitaran trafoh atau IC ini ya kita coba dulu oke udah kita pasang ini dia kita langsung aja kita nyalakan oke bisa dilihat ternyata hasilnya sama saja disini lampu power gedip-gedip terus masih cetik-cetik juga untuk relay-nya cek lagi ya permasalahannya di mana atau mungkin disini ada resistor atau entah kapasitor atau mungkin dari ininya bisa juga atau dari outnya yang bermasalah bisa juga cek-cek dulu oke akhirnya ketemu juga penyebabnya kita coba dulu ya kita nyalakan kita coba ukur juga untuk tegangannya apakah udah normal belum kalau saja kita nyalakan sambil diperhatikan untuk lampu ini sama bunyi relennya kita on kan bisa dilihat ya tadi sempat cetik terus lampu power juga udah gak gedip-gedip lagi terus kipas disini udah tak pasang juga bisa muter normal kita coba ukur dulu ya disini tegangan 24 voltnya apakah normal atau tidak yang sebelumnya itu naik turun disertai lampu power gedip terus relay juga cetak-cetik aja gak mau diem oke ini dia bisa dilihat disini terukur 25 volt ya yang artinya berarti udah normal stabil gak seperti yang sebelumnya oke ternyata permasalahannya ada disini nah ini dia ada kalau di secara fisik dia kayak IC tapi dia yaitu dual MOSFET dengan tipe yaitu 4612 nah ini dia bisa dilihat ya ada 2 biji tadi udah tak sempat tak lepas juga disini nah tak ukur ada salah satu dia shot disini nah ini dia dia isinya yaitu dual MOSFET 2 MOSFET disini sebagai pengganti kalau di mesin yang lain yaitu IRFZ ada 4 biji nah disini nah 1 biji ke gini dia isinya 2 MOSFET ya N channel sama P channel nah udah diwakilkan jadi menjadi hanya butuh 2 saja kalau yang model MOSFET biasa dia butuh 4 biji cara kerjanya sama saja cuman disini udah diringkas seperti ini nah tadi kita ukur salah satu dia shot disini ini dia tadi shot oke langsung saja kita coba langsung saja kita ganti ya untuk IC nya ini sebagai driver travel gate ya atau GDT disitu oke kita ganti dulu nanti kita coba tes mudah-mudahan saja nanti bisa normal ya yang jelas penyebabnya ini yang menyebabkan tegangan 24 volt naik turun atau nggak normal gede-gede ya oke sekarang kita tes saja ini IC nya udah tak pasang disini nah ini dia IC yang 2 ini tadi udah tak pasang sekarang kita tes nyalakan ini dia udah nyala lampu power udah nyala ya terus kipas juga udah muter kita ukur dulu untuk tegangan stanglas atau tegangan out nya disini untuk memastikan apakah keluar atau tidak oke bisa dilihat disini terukur 78 volt tegangan udah keluar sekarang kita tinggal tes last saja mudah-mudahan saja bisa normal kembali kita langsung saja kita siapkan untuk kawat last nya oke kita ini dulu yang paling kecil dulu untuk tes saja dulu oke ini ya ini posisi paling kecil coba kita setengah saja untuk memastikan bahwa ini nya juga normal oke itu saja berarti udah normal ya disini berarti permasalahannya tadi yaitu ada di ini dual mosfet disini yang menyebabkan tegangan 24 volt dia gak normal naik turun terus disertai lampu indikator kedip-kedip terus relay cetak-cetik saja gak mau diem oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati